Assalamualaikum Pak Ustaz saya ingin bertanya apa maksud dari ridha kepada Allah sekian Pak Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini sangat menarik dan sangat dalam pertanyaannya Masya Allah atau Barakallah karena berbicara tentang ridha kepada Allah ini jarang orang yang berpikir ke arah sana karena biasa kita sebut kita mencari ridha Allah jadi ridha Allah kepada kita yang selalu kita cari, kan begitu tapi kita sering lupa ridha kita kepada Allah emang ada ridha kita kepada Allah? ada sebagaimana dalam kisah sahabat, kalau tidak salah mohon maaf ya kalau tidak salah saya dina Abu Bakar pernah didatangi sahabat dan bertanya kepada beliau wahai Abu Bakar bagaimana agar Allah meridhaiku apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? beliau menjawab dengan pertanyaan pertanyaan balik apakah engkau sudah meridha Allah? sehingga engkau berharap Allah meridhaimu wah subhanallah wah makin penasaran meridha Allah kalau Allah meridhaiku saya paham tapi meridha Allah saya meridha Allah bagaimana? nah apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? ini jawabannya sangat dalam jika engkau ridha atau ikhlas atau gembira bahkan ya gembira dengan suatu musibah atau nikmah nikmah ini sebuah balak ya sebagaimana gembiramu atas sebuah nikmah nikmat maka engkau telah meridhai Allah subhanallah jadi meridhai Allah itu ridha dengan semua pemberian Allah apapun dia apakah susah kalau kita betul-betul cinta kepada Allah tidak ada yang susah sebagaimana kita cinta kepada saya misalnya cinta sekali kepada istri saya sangat cinta apapun yang dia berikan walaupun kopi dikasih garam sekalipun makanan bagaimanapun menunya karena saya cinta kepadanya saya bergembira dengan masakannya ada orang ngasih seribu rupiah tapi yang ngasih ini sangat kita cintai seribu rupiah itu kita laminating kita bingkai kadang-kadang tempel di tembok tapi ada orang lain ngasih seratus ribu tapi yang ngasih ini orang yang kita benci nusubutan kita dan punya kisah suram dengan keluarga kita dan seterusnya misalnya itu seratus ribu itu kita campakkan ke mukanya mungkin kita sobek-sobek di depannya malah seratus ribu sementara yang seribu tadi kita bingkai kita laminating dan lain sebagainya kenapa? itulah cinta kalau kita cinta kepada Allah maka apapun yang Allah berikan ini pemberianmu ya Allah terima kasih ya Allah kalau kita betul-betul cinta kepadanya itulah riza kepada Allah dan kalau sudah riza kepada Allah maka Allah akan totalitas merizai kita sebagaimana dalam Al-Quran radiyallahu anhu waradu'an Allah merizai mereka karena mereka telah merizai Allah yakni riza kepada qadak dan qadak Allah mudah-mudahan kita semua terutama di musim-musim seperti saat ini ya bangsa kita mengalami berbagai problematika kompleks semua tidak lepas dari takdir Allah dan pemberian Allah mari kita jadikan momentum untuk mengasah kerizaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah pun merizai kita amin amin ya rabbal alamin